Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Salmanisya Fawziah Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2017 Dengan NIM 1701092 Saat ini saya akan mengaparkan mengenai Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Eksempel non-exempel Tapi sebelum saya memaparkan mengenai langkah-langkahnya Terlebih dahulu saya akan menjelaskan Apa sih itu pengertian dari model pembelajaran Eksempel non-exempel Apa sih model pembelajaran eksempel non-exempel ini? Jadi, model pembelajaran ini adalah Strategi pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh Dalam penyampaian materinya Nah, contoh-contohnya ini dapat berupa gambar, diagram, tabel, ataupun skema Yang sesuai dengan materi bahan ajar, kompetensi dasar, dan juga tujuan yang hendak dicapai Nah, contoh-contohnya itu dapat ditampilkan dengan cara ditempel Ataupun ditampilkan melalui PowerPoint Nah, model pembelajaran ini terdiri dari eksempel Yang berarti gambaran mengenai contoh dari materi yang sedang dibahas Sedangkan non-exempel ialah gambaran mengenai sesuatu yang bukanlah contoh dari materi yang sedang dibahas Model pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa agar mampu membuat pikir kritis Dengan memecahkan masalah-masalah yang terkandung dalam gambar yang disajikan Dalam model pembelajaran ini, siswa akan dilatih untuk menganalisis gambar Dan juga diharapkan agar mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang sedang diajarkan Eksempel non-exempel ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif Yang mengajak siswa untuk aktif di kelas, kreatif, dan juga lebih kritis Jadi tidak hanya guru yang aktif di kelas, melainkan siswa pun harus turut di kelas Kelebihan dari model pembelajaran eksempel non-exempel ini yang pertama adalah Siswa akan memperluas pemahamannya Yang kedua, siswa akan mampu membangun konsep secara progresif Yang ketiga, siswa akan berpikir kritis Dan yang keempat, siswa akan mampu mengembukakan pendapatnya Ada pun kelemahan dengan menggunakan model eksempel non-exempel ini Kelemahannya adalah tidak semua materi dapat disampaikan menggunakan model eksempel non-exempel ini Dan yang kedua, model ini akan memakan waktu yang lama Dalam model ini, media pembelajaran merupakan sumber yang digunakan dalam proses belajar mengajar Media gambar merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar Yang mampu mendorong siswa untuk melatih pola pikirnya Nah, gambar yang ditampilkan pun dapat berupa kertas yang ditempelkan di pekan tulis Ataupun gambar yang ditampilkan melalui media powerpoint Nah, saat ini saya akan memamparkan mengenai langkah-langkah model pembelajaran eksempel non-exempel Dari mulai kegiatan pembuka, inti, hingga kegiatan penutup Nah, kegiatan pembuka pertama adalah Guru memasuki kelas, kemudian mengucapkan salam Lalu bertanya kepada siswa mengenai kabar siswa Lalu kemudian mengaksen siswa Dan kemudian bertanya, apakah masih ingat mengenai apa yang kita telah pelajari minggu lalu? Kemudian secara singkat, guru menyampaikan materi apa yang akan dipelajari hari ini Seperti saat ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh interaksi antaruang kelas 9 kompetensi dasar 3.1 Nah, kemudian guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan Yaitu dalam model pembelajaran eksempel non-exempel Yang bahwa dalam model pembelajaran ini, kita akan menggunakan media powerpoint untuk menunjukkan contoh gambar kepada siswa Nah, ini adalah contoh gambar dari pengaruh interaksi antaruang Nantinya, siswa akan disuruh untuk memperhatikan dan juga menganalisis gambar tersebut Setelah itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok Satu kelompoknya terdiri dari 2-3 orang Setelah dibagikan kelompok, guru memberikan petunjuk kepada siswa Dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan dan juga menganalisa gambar tersebut Setelah itu, guru memberikan sedikit materi pelajaran kepada siswa Kemudian, siswa akan berdiskusi dengan kelompoknya Hasil dari diskusi tersebut akan dicatat di sebuah kertas Setelah dicatat, diharapkan siswa akan mampu menyampaikannya Dan juga akan memperhatikan tersikannya di depan kelas bersama anggota kelompoknya Melalui diskusi kelompok, hasil diskusi akan dicatat pada kertas Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari pengaruh perubahan interaksi antaruang Yang pertama adalah pengaruh dalam hasil budaya Yaitu perubahan dari cara berpakaian yang menjadi semakin modern mengikuti kebudayaan barat Kemudian, terhadap aspek politik Yaitu adanya terjalin hubungan kerjasama antar negara Kemudian, ada pengaruh terhadap aspek sosial Yaitu dengan adanya komunikasi, bersosialisasi sehingga akan mendatangkan wisatawan dari mancanegara Kemudian, pengaruh terhadap aspek pendidikan Yaitu semakin meningkatkan kualitas pendidikan Dan masyarakat yang tertinggal pun mendapatkan pendidikan dengan dibangunnya sekolah-sekolah daerah mereka Kemudian, dalam aspek ekonomi Yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup dengan adanya jual-jual beli ataupun ekspor-impor Dan yang terakhir adalah kesimpulan Yaitu, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan hari itu Nah, selanjutnya adalah penilaian Penilaian itu ada tiga aspek Yaitu ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap spiritual dan sikap sosial Penilaian pengetahuan dapat seperti ini Penilaian keterampilan dapat seperti ini Dan juga ada penilaian sikap seperti ini Cukup itu yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bapak bila ala kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!